Dari Pulau Seribu Pura yang sangat terkenal dengan budaya dan alamnya, Poltekes Kemenkes Denpasar hadir untuk melahirkan talenta terbaik di bidang kesehatan. Poltekes Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan merupakan institusi pendidikan kesehatan yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan RI. Sebelumnya, jurusan ini dikenal dengan sebutan Akademi Kebidanan Bepkes Denpasar, kemudian bergabung di bawah institusi Politeknik Kesehatan Denpasar pada tahun 2001 berdasarkan SK Menkes RI No. 1207 Garing Menkes Garing SK Garing 9 Garing 2001 tanggal 12 November 2001. Jurusan kebidanan saat ini menyelenggarakan pendidikan pada tiga program studi atau PRODI, yaitu, pertama, Diploma 3 Kebidanan, kedua, Sarjana Terapan Kebidanan, dan ketiga, Pendidikan Profesi Bidan. Prodi Diploma 3 Kebidanan memperoleh status terakreditasi dengan nilai B atau GUT berdasarkan SK Pengurus Perkumpulan Lam Tekes No. 0206 Garing Lampetekes Garing AKR Garing DIP Garing 12 Garing 2015 tanggal 20 Desember 2015. Visi menghasilkan lulusan ahli madia kebidanan yang bermutu, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi Satu, menyelenggarakan layanan pendidikan vokasional ahli madia di bidang kebidanan sesuai dengan perkembangan IPTEX yang berwawasan kesehatan pariwisata. Dua, menyelenggarakan penelitian di bidang asuhan kebidanan. Tiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengejauhan tahan ilmu kebidanan. Empat, melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan kebidanan nasional dan internasional. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan memperoleh status terakreditasi dengan nilai B berdasarkan SK Pengurus Perkumpulan LAM PTKES No. 1005 Garing LAM PTKES Garing AKR Garing DIP Garing 11 Garing 2016 tanggal 27 November 2016. Visi, menghasilkan lulusan sarjana terapan kebidanan yang bermutu, kompetitif, inovatif, berbudaya, berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi, satu, menyelenggarakan layanan pendidikan vokasional sain terapan di bidang kebidanan sesuai dengan perkembangan IPTEX yang berwawasan kesehatan pariwisata. Dua, menyelenggarakan penelitian di bidang kebidanan. Tiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengejauhan tahan ilmu kebidanan. Empat, melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan kebidanan nasional dan internasional. Program Pendidikan Profesi Bidan berdiri berdasarkan izin perkumpulan pengurus LAMPT KES nomor 534 Garing KPT Garing 1 Garing 2018 tanggal 22 Juni 2018. Program Pendidikan Profesi Bidan Visi, menghasilkan lulusan profesi bidan yang profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi, Empat, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup lokal, nasional, serta internasional. Pelaksanaan proses pembelajaran di jurusan kebidanan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik terdiri dari lulusan S2 dan S3 dengan lingkup pengalaman nasional dan internasional. Kurikulum Prodi D3 dan Sarjana Terapan Kebidanan Profesi Bidan diatur dengan komposisi pembelajaran teori 40% dan praktikum 60%. Metode pembelajaran berfokus pada student-centered learning. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, jurusan kebidanan menyediakan ruang kelas untuk belajar klasikal maupun diskusi kelompok kecil, tempat diskusi mahasiswa atau tempat-tempat strategis, perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku, e-book, e-jurnal, karya ilmiah dosen dan mahasiswa, serta jaringan internet yang memadai. Pembelajaran praktikum dilakukan di Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Denpasar dan Wahana Praktik. Kegiatan praktikum yang di Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Denpasar meliputi Laboratorium Antenatal Care, Intranatal Care, Postnatal Care, Neonatus Bayi Anak, Balita Anak Prasekolah, Kebidanan Komunitas dan Pendidikan Kesehatan, KB atau Kesehatan Reproduksi dan Konseling, serta Komplementer. Di samping itu, tersedia Laboratorium Keterampilan Dasar Kebidanan, Anatomi, Fisiologi, Farmakologi, Biologi Reproduksi, Histologi, Patologi Anatomi, Mikrobiologi dan Parasitologi, Patologi Klinik, dan Biokimia. Wahana praktik yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri bidan, dan klinik. Evaluasi pembelajaran praktik dilaksanakan di laboratorium dengan metode Objective Structure Clinical Examination atau OSCI, yaitu metode penilaian kemampuan klinis mahasiswa secara terstruktur, spesifik, dan objektif dengan serangkaian simulasi dalam bentuk notasi stase dengan alokasi waktu 10-15 menit per stase. Sesuai dengan visi di masing-masing pro di jurusan kebidanan Politekes Kemenkesdet Pasar, maka unggulan kami adalah menerapkan metode komplementer dalam asuan kebidanan yang didasari oleh budaya lokal Bali, yaitu Trihite Karane, serta memanfaatkan bahan dan produk lokal Bali. Konsep Trihite Karane menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yaitu hubungan manusia dengan sang pencipta atau Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga hubungan ini diterapkan atau diaplikasikan secara selarat dan harmonis. Keunggulan kami diterapkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, pada program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan level KKMI. Pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, yaitu menganalisis efekasi metode komplementer dalam pelayanan kebidanan, sedangkan pada program studi Diplomatika Kebidanan, yaitu menerapkan metode komplementer pada setiap asuhan kebidanan. Untuk itu, kami melaksanakan beberapa mata kuliah penunjang, yaitu pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer dan terapi komplementer dalam kebidanan, sedangkan pada program studi Diplomatika Kebidanan, yaitu mata kuliah Trihite Karane dan komplementer dalam pelayanan kebidanan. Di samping kegiatan co-kurikuler, terdapat kegiatan ekstra kurikuler yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. HMJ Kebidanan memiliki 6 unit kegiatan mahasiswa, 4 diantaranya adalah UKM Unggulan, Tari, Tabuh, Kidung, dan English Club. UKM lainnya adalah Paduan Suara, Kajian Ilmiah Remaja, UKM yang dikelola BEM, diantaranya Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta Olahraga. Kegiatan ekstra kulikuler tersebut telah membawa mahasiswa untuk meraih berbagai prestasi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Jurusan Kebidanan telah mempunyai MOU diantaranya dengan Universitas Sudayana, Stikas Poltekes, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, PMB maupun Klinik untuk mendukung pembelajaran. Jurusan Kebidanan juga memiliki kerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri seperti Charles Darwin University, Lincoln University College, Natshi Katsura Koritsu Onsen Hospital Wakayama, Jepang, Guna University, Jepang, Dili University Timor Leste, Dapas University Timor Leste, Centro-Escolar University Philippines. Dari kerjasama luar negeri, kegiatan rutin dilaksanakan bersama CDU dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal pendidikan, kuliah umum dan praktik bersama di wahana praktik, pengabdian masyarakat, serta penelitian bersama. Seluruh sivitas akademika Poltekes Kemenkes dan Pasar menerapkan prinsip budaya hospitality dalam interaksi sosial, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, peduli, dan tanggung jawab, 5S, PT. Untuk memperkuat budaya tersebut, sivitas jurusan kebidanan juga menerapkan metaksu sebagai moto, yaitu, mandiri, empati, tertib, aktif, kreatif, spiritual, dan unggul. Dengan demikian, Poltekes Kemenkes dan Pasar jurusan kebidanan mampu menghasilkan lulusan bidan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang siap bekerja di dalam maupun di luar negeri.